Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alang kebaiknya teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like Komen dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas Amin ya robal alamin Nah di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan Dimana penyesalan pajar yang melakukan hal ini terhadap Nana Dan dimana ada pasyah yang membatalkan pertunangannya bersama Friska Karena seorang lula Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Karena ini berisi tentang ulasan dan prediksi untuk episode nanti malam Seperti yang kita tahu ya guys bahwa di episode sebelumnya Pajar pun yang selalu meminta pesanan bunga terhadap dewa Begitu pun dengan Nana Terlihat ya guys disitu pun pajar melihat kemesraan dewa Begitu pun dengan Nana Yang sangat begitu iri Karena dulunya pajar pernah mempunyai seorang istri Yang ternyata istrinya meninggal gara-gara seorang dewa buana Entah apa yang dilakukan oleh dewa ya guys Sehingga istri dari pajar tersebut meninggal dunia Nah tentunya hal tersebut pun membuat emosi pajar naik kembali Dan tentunya pajar pun ingin berniat akan membalas dendam terhadap dewa Yaitu dengan cara menyakiti istri dari dewa Meskipun terlihat ya guys disitu pun mas dewa sekarang ini sudah berubah Kepribadiannya begitu pun dengan sikapnya Tapi disitu pun si pajar pun masih tidak percaya Karena pajar pun menganggap dewa hanya pencitraan di depan lainnya tersebut Nah di adegan lain terlihat juga ya guys Bahwa ada di mana Arman yang sudah mengetahui keberadaan Budiana Nah disitu pun terlihat Arman mencari Budiana bersama Lula Dan ternyata ya guys Arman pun mencari ke sebuah warteg Tapi disitu pun terlihat Budiana pun malah pergi kabur dari warteg tersebut Sehingga disitu pun diketahui oleh seorang Lula Sehingga Lula pun berteriak kepada Arman Tapi disitu pun terlihat ya guys Lula pun malah jatuh lemas Karena terlihat Lula pun kalau itu sedang kurang enak badan Sehingga disitu pun Lula harus ditolong oleh Pasya Meskipun disitu pun sempat membujuk Lula ya guys Pasya pun karena Lula pun sangat begitu malah terhadap Pasya Karena Pasya sekarang ini mau bertunangan bersama Priska Sehingga terlihat ya guys Disitu pun Pak Arman yang mau mengejar Budiana Yang melarikan diri menggunakan angkot Arman pun harus terpaksa meninggalkan Lula Dan meminta Pasya untuk membawa Lula ke rumah sakit Nah disisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada di mana adegan romantis antara dewa Begitupun dengan Nana Yang tentunya berhasil selalu bikin kita senyum-senyum sendiri Dan baper ya guys Melihat romantisan antara dewa Begitupun dengan Nana Ditambah lagi ya guys Disitu pun sampai-sampai Luki pun iri melihat romantisan antara dewa Begitupun dengan Nana Nah disisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada di mana nampaknya Pajar mengajak kerjasama dengan Bu Para Mengenai ada ulang tahun sahabatnya si Para sendiri Disitu pun si Pajar pun mencari tahu Tentang apa kesukaan dari sahabatnya si Para tersebut Dan tentunya si Pajar pun berniat lain ya guys Untuk kerjasama dengan si Para Yaitu untuk membalas kedalamnya terhadap dewa Yang dulu pernah menyakiti dirinya Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada di mana adegan Ada di mana Pajar begitu pun dengan Lula yang berada di rumah sakit Disitu pun Pajar pun menanyakan kepada Lula Kenapa sekarang sikapnya mulai berubah terhadap Pajar Bahkan disitu pun terlihat Lula pun marah-marah kepada Pajar Karena Pajar pun akan bertunangan bersama Priska Sehingga disitu pun Lula sempat ya guys Bersandar di bahu pas ya Sehingga hal tersebut pun dipoto oleh Si Tangkuraksiruman Ular Kadut Aliyong Dan si Kepin Yang tentunya akan dikirimkan kepada Priska Nah tentunya ya guys Di episode untuk nanti malam Akan sangat begitu ku Menegangkan dan tentunya Bakal ada adegan yang semakin seru Karena nantinya ada di mana Di episode nanti malam Bakal ada disuguhkan Priska akan semakin memanas terhadap Lula Dan bisa kemungkinan ya guys Priska pun akan mencoba untuk menyakiti Lula Tapi nantinya bakal diketahui oleh Pajar Sehingga Pajar pun akan murka terhadap si Priska Dan tentunya pertunangan antara Priska Dan Pajar akan dibatalkan oleh Pajar sendiri Nah di adegan lain untuk episode nanti malam Bisa kemungkinan ya guys Si Pajar pun yang telah menyakiti Nana Tentunya Pajar pun akan cepat segera menyesal Karena kalau sudah mengetahui Kalau Nana adalah saudaranya sendiri Nah tentunya ya guys Jika itu benar terjadi di episode malam ini Bakal ada adegan yang semakin seru Dan tentunya bakal ada adegan yang sangat begitu menegangkan Nah itu tadi sedikit ulasan dan prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!